Intro Masih dalam rangka memperingati hut Bayangkara yang ke-73, Polda Kepulauan Riau laksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di tengah laut. Upacara digelar di atas kapal Patroli Yudhistira 8003 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andak Budi Revianto. Kapal Yudhistira 8003 bergerak dari pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam menuju tengah laut perbatasan sekitar Pulau Sambu, Kota Batam. Kapolda mengatakan ziarah dan upacara tabur bunga di laut ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu, sekaligus menjadikan inspirasi bagi generasi sekarang atas perjuangan para pahlawan yang telah berjuang tanpa pamri dengan mengorbankan jiwa dan raga. Usai mengikuti upacara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan atas nama masyarakat di Kepulauan Riau, pihaknya telah berterima kasih kepada pihak jajaran Polda Kepulauan Riau yang telah berhasil menjaga keamanan dan kondusivitas di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sangat bersyukur atas hadirnya satu kapal Yudistira 8003, di mana kapal patroli terbesar milik kepolisian yang ikut mengawal keamanan di Laut Kepulauan Riau. Dan perjuangan para pahlawan yang berjuang tanpa pamri berjuang tanpa tendensi apa-apa dengan mengorbankan jiwa dan raga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sebagai generasi penerus tentunya berkomitmen. untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Kemudian yang ketiga tentunya pada kesempatan hari ini kita mendoakan para pahlawan kita, para pahlawan, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Alpurs Banuatala. Terima kasih. Dengan situasi wilayah kita sangat-sangat kondisif. Apalagi kita dapat bantuan diberikan kapal patroli yang terbesar di jajaran patroli. Bahwa kita tahu wilayah kita 96% dari laut tentu harus dihukum oleh ikrasutur dan kemampuan sumber daya manusia yang andal. Itu apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri tentunya satu langkah yang sangat tepat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati.